Thank you Nah, Uyuy udah nitipin KTP Uyuy supaya bisa nyewa sepedanya Kayak gitu, nah tapi sebelum Uyuy mau jalan-jalan Uyuy mau ngantarin berita dulu nih Ini berita dari kancah perfilman Wih seru banget nih pastikan Tentang zombie-zombie gitu Penasaran berita kayak gimana nih liat langsung nih Tahun ini, mantan member Wonder Girls, Sohee membintangi film zombie berjudul Train to Busan Seperti apa ya perannya di film? Hengkang dari girl group Wonder Girls, Sohee makin eksis jadi aktris Setelah membintangi beberapa drama seperti Heart to Heart dan Enter Age Sohee juga merambah ke layar lebar dengan bermain di film Zombie Train to Busan Di film ini, ia beradu akting dengan Gong Yoo, Ma Dong Suk, Choi Woo-sik, dan Jung Yomi Train to Busan menceritakan kepanikan penumpang kereta dari Seoul ke Busan Karena mereka harus bertahan hidup di saat virus zombie tengah menyebar ke seluruh penjuru Republik Korea Dan mereka yang mau selamat dari serangan zombie, dikisahkan harus naik kereta ke arah Busan Di sini, Sohee memerankan tokoh Jin Hee, seorang siswi SMA yang diceritakan menjalin kasih dengan Choi Woo-sik Apa ya alasan Sohee mengambil peran di film ini? Sutradara Yeon Sang-ho jadi alasan terbaik kenapa ia mau membintangi Train to Busan Betul saja, soalnya Yeon Sang-ho adalah sutradara dan penulis naskah yang udah langganan menerima penghargaan di industri perfilman Korea maupun internasional Train to Busan saja udah premier di Cannons Film Festival 2016 dan dapat sambutan hangat serta ulasan baik Penasaran pengen lihat akting Sohee dan keseluruhan kisah Train to Busan? Film ini sudah bisa disaksikan smart viewers di bioskop terdekat Jadi jangan sampai ketinggalan menonton filmnya ya!